Bersabda menyapa umatmu di sepanjang sejarah, di berbagai tempat dan abad. Saat ini juga kami, anak-anak Tuhan, yang bersekutu di sini menyembah engkau di dalam program kebenaran. Memohon agar engkau Tuhan menyapa kami. Mengungkapkan kebenaran firmanmu bagi kami. Supaya kami Tuhan tahu bagaimana kami harus menjalani hidup ini. Di bulung kehidupan yang penuh dengan cipakan. Memohon agar engkau ya Tuhan, yang kuasailah segenap ruangan ini. Dan meminta maat sekali ruangan hati kami. Dalam nama Kristus Yesus. Amen. Saudara dan teman-teman Yesus. Selamat siang buat kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan menerima firman. Saya ingat saya pernah menyanyi di sini beberapa tahun lalu. Entah kenapa. Keputus hubungan. Janganlah hari dia. Lalu disambung lagi hari ini. Ijinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Marcen. Dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saat-hari saya bertugas di Departemen Pemencemahan. Kami adalah para koki di belakang layar yang masak makanan. Ibu bapak saudara. Dan makanannya bernama Alkitab. Dan masaknya bukan main lamanya. Satu Alkitab biasanya diselesaikan. Sekitar 16 sampai 24 tahun. Tergantung pada kesiapan tim, kompetensi. Tergantung kepada juga situasi-situasi lokal. Dan inilah. Jadi hari ini koki menyajikan merkenan di hadapan ibu bapak saudara. Dan saya datang tidak sendirian. Saya bersama dengan mas Dwi. Yang nanti sesudah ibadah ini sedikit ingin juga bercerita. 5-6 ini kira-kira untuk sedikit mengajak kita melihat pelayanan lembaga Alkitab itu seperti apa. Orang-orang taunya ala itu pokoknya Alkitab. Jadi ya. Nah, hari ini orang yang di bidang Alkitab ini adalah yang berbicara pada ibu bapak saudara. Nah, tema kita memang sangat menarik. Saya hampir menolak ajakan untuk bicara soal tema ini. Karena saya ragu-ragu apa maksudnya ini. Tapi makin direnungkan rasanya makin perempuan. Baik, izinkan saya mengajak kita membaca satu naks dulu. Satu Yohanes 2 ayat 16. Satu Yohanes 2 pasal 16. Ya, ada di layar kita. Mari kita baca bersama-sama. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Yaitu kering dan kaki dan kering dan mata. Setelah kampung hidup bukanlah berasal dari Bapak. Mereka kembali ini. Saya ingat tema kita ini berangkai ya. Bicara soal pencobaan. Dan segi-segi pencobaan pada Yesus itu juga terjadi hingga pada saat ini. Karena itu saya memberi judul di dalam perlindungan ini adalah coba di gurun kehidupan nyaman. Saya kira tidak ada orang yang mengatakan hidup nyaman itu salah. Itu tidak, Ibu Bapak. Siapa yang bilang nyaman salah? Ada yang kata ruangan ini tidak dihidupkan AC-nya nyaman tidak? Untuk hari ini nyaman. Karena hujan. Kan gitu. Tapi kalau di tengah terik, matahari yang menyengat. Saya kira kita bisa juga komplain ya. Jadi nyaman itu bisa beragam-agam. Ada yang segi fisik dan ada juga segi-segi lainnya. Kita mulai dengan satu Nats yang sebenarnya berbicara dengan cara yang agak kompatibel dengan tema yang diusung setiap kemarin. Oleh pendeta Bizar, Pak Pahar. Ini saya kenal semua ini pembicaranya yang sampai minggu depan ini. Teman-teman semuanya ini. Nah, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kegantuhan hidup. Penyakit manusia hingga sekarang. Kan gitu ya. Kalau bicara soal keinginan daging, terus terang aja. Sekarang ini dunia kita dikuasai oleh jenis-jenis libido. Tolong jangan diartikan seksual saja. Libido, keinginan, hasrat-hasrat. Lalu keinginan mata, itu juga suguh benar. Karena dunia kita ini gak puas-puasnya dikuasai oleh jenis-jenis libido. Atau melihat dan melihat yang lebih baik, lebih menyenangkan. Jangan lupa, dosa pertama itu terjadi lewat mata. Dosa sekarang pun paling sering terjadi lewat mata. Lihat uang, makanya ada istilah pribahasa ini yang bagus ya. Begitu liat uang, matanya jadi hijau. Tidak. Saya heran kenapa gak jadi merah. Karena yang paling besar kan merah. Nah, gitu ya. Lalu, apalagi kankuhan hidup. Saya percaya hari ini, kalau kita bicara soal tema nyaman, itu sebenarnya soal kankuhan hidup. Jadi, keinginan Tuhan sudah memberi sebuah landasan kepada kita, di tengah-tengah dunia kita yang memang ditandai oleh hirup diku. Nah, ini dia kita ini. Jangan-jangan salah satu diantarannya yang ada ini. Inilah Jakarta dan sekitarnya. Saya perlu masukkan faktor cuaca. Kalau masuk faktor cuaca, waduh, gak tahu lagi seperti ini. Di tengah-tengah dunia inilah kita berada, di tengah-tengah dunia inilah kita bertahun dalam gulun kehidupan. Mengais, mengais, redeki, tapi juga sekaligus, jangan lupa, kita juga mengais makna hidup. Ini yang gak boleh kita lupakan. Ya. Dan inilah yang kita ingatkan. Makanya saya sebut trigoda, trijin, trijin. Tiga jenis godaan yang selalu melanda hidup manusia. Sampai kapanpun. Dunianya berubah, tapi faktor dasar trijin ini masih tetap sama. Dan ini adalah hal yang sangat klasik. Saya tidak tahu apa yang disampaikan minggu lalu tentang kecukupan, tapi sebenarnya inilah salah satu jebakan yang membuat orang seringkali lupa pada sumber dari kecukupan itu. Itu Tuhan sendiri. Jadi kalau kita ingat, mari kita baca gulangan pasal 6 ayat 10 sampai 11. Kalau ini kita buka alkitab. Dan kalau ada yang membaca, menemukan dialogi awal dari saya, silakan baca. Bukan 10, gulangan 6 ayat 10 sampai 11. Tolong dibaca dengan suara senyari mundi. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun jahitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang? Ya. Maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah mesir, dari rumah perbudakan. Ya, lihat. Sebelum umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, ingat ya, awas, masuk ke sana nanti, hidupmu akan lebih jaman. Kau akan peroleh apa yang kau butuhkan, dan pada waktu itulah, ingat, jangan sampai kau lupakan Tuhan. Bapak-bapak saudara tahu tanah perjanjian kita sekarang bermacam-macam. Kita nggak perlu ke Yusaren, nggak perlu. Tanah perjanjian kita adalah mimpi-mimpi kita. Mimpi-mimpi tentang seperti apakah hidup saya nanti. Setiap orang punya mimpi itu ya, orang yang bekerja di bidang pajak juga sama ya, punya mimpi itu, siapa tahu suatu hari jadi diri dia. Atau jadi menteri. Pokoknya kita punya mimpi untuk hidup lebih baik, hidup lebih berhasil, dengan posisi yang lebih menentukan. Banyak orang tidak tahu, mimpi seperti ini sebenarnya tidak apa-apa. Tidak ada yang bilang salah ya, tidak ada satu pun yang bilang salah. Tapi sering terjadi ketika orang naik semakin tinggi, memang godaannya adalah lupa pada Tuhan. Saya sudah sering sekali menemukan ini pada orang-orang yang paling sukses. Teman saya sendiri dimasukkan seseorang yang sangat sukses. Kalau lihat logat saya nggak jauh-jauh dari mana ini. Medan setidaknya. Datang ke Jakarta pakai sambal-sambal jepit, masih lompat turun kau pajak dan elektron ini. Ya, itu pun selingnya kami pelajari ya. Jangan pakai kaki kanan, pakai kaki kiri, begitu. Kalau nggak bisa mati. Senang aja. Hidupnya makin baik, dia tertarik masuk ke bidang properti, properti paling cepat. Betul nggak, Bapak? Padahal paling banyak pajaknya yang dipilih. Kalau salahkan saya suruh itu. Ya. Benar. Begitu hidupnya mulai nyaman, betul. Triji ini datang menghapung dia. Hidup makin nyaman. Makin nyaman. Nah, kalau bukan hanya nyaman yang dia inginkan, nikmat. Awalnya dia selalu bersujud dengan istri. Sujud ya. Lama-lama. Lupa pada istri. Lama-lama lupa pada Tuhan. Akhirnya nggak pernah sedih lagi. Yang saya saksikan sendiri, hancur lebur hidupnya. Uang banyak, tapi hidup tidak bahagia. Kenapa? Karena melupakan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar roti matung, tapi pengalaman sendiri melihat itu langsung. Sampai saya pikir sayang ya. Sampai istrinya pernah bicara pada saya. Mereka kata saya izinkan berdoa, saat ini saya berdoa, Tuhan ambil semuanya. Tuhan ambil. Tidak perlu aku semua materi itu. Tidak perlu. Yang kubunyukan adalah engkau. Bahwa kami hidup kembali di dalam dirimu, Tuhan. Itu saja yang kita butuhkan. Semua materi tidak perlu, kalau perlu ambil, Tuhan. Rizkimkan. Sampai iku itu. Merih kan, kalau seorang ibu sudah sambil berdoa begitu. Begitu pahit dia rasa. Enggak, saya enggak terlalu berpaksa untuk membuat kita merasa bagaimana. Enggak. Tapi, ini cukup benar. Somba angin amanah ini, dahsyat. Kenapa? Kan enggak terasa sebagai coba. Kalau orang ini, Todong, percaya Yesus juga. Dengan pisau, dia sadar, tidak kita sendiri pertanggungkan. Tapi kalau coba kenyamanan ini, halus. Enggak kelihatan. Sehingga kita tidak tahu bahkan ketika kita dicobain. Kita pernah enggak bermain kali ini. Mungkin ada semacam permainannya. Masuk, sudah masuk, enggak usah keluar. Saya pernah coba masuk permainan seperti ini. Betul. Sudah masuk, sulit sekali keluar. Sulit sekali keluar. Masuk, sudah. Dan ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 14, ayat 14. Kita baca bersama. Ya, mari kita mulai. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Amsal 16, ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Aneh enggak? Dalam kitab yang sama, kalimat ini diulang. Ibu bapak, sebagai orang yang sehari-hari menerjemahkan alkitab dari bahasa Iblari, ini kan saya mengatakan. Alkitab, kalau mengulang sesuatu, adinya apa? Ude. High priority. Betul. Ini kan sebenarnya orang tahu. Diulang lagi. Kenapa? Ada jalan yang disangka, orang lurus, ujungnya menuju maut. Hidup nyaman itu lurus. Kalian bilang salah sedikit pun, tadi saya sudah katakan. Tapi, kadang-kadang kalau kita enggak waspada, ujungnya adalah maut. Ini dia. Jelas sebabnya, kalau kita boleh meminjam pikiran dari salah seorang berhikmat, ketika kita bisa seorang hikmat ini, kita enggak usah terlalu Kristen. Hikmat ini milik manusia yang seorang yang bergirahkan. Dan itu bisa kita peroleh dari figur mana saja. Ya. Termasuk dari kearifan lokal kita, kalau orang-orang Raja, Batak, Jawa, dan sebagainya. Semuanya bisa mengumpulkan itu. Dan hal ini saya mengajak kita untuk mencermatinya lewat seorang Ibu. ini yang menunjukkan bahwa sering sekali manusia itu salah masuk. Saya akan balikkan ya. Pak Gandhi pernah bilang, nyebakan bagi manusia di abad 20 dan seterusnya adalah ini. Commerce tidak moral lagi. Yang penting saya untuk melalui buntung tak soal. Wah, ini penyakit top right, top work ini. Di Indonesia ini top ini. Ya. Makanya judi laku keras. Undian harapan yang bikin kita terus berharap laku keras, Ibu Bapak. Baru-baru ini saya ditawarkan baikkan oleh seorang Kristen. Pak Pendekan, ini ada satu hal yang menarik. Kalau kita beli mobil harganya segini, nanti dalam waktu berapa tahun lagi, kembali uang itu ratusan juta. Saya sudah dapat. Saya bilang, ini jebakan. Enggak, coba ada yang lain-lain. Saya sudah dapat. Saya sudah gunakan jalan-jalan ke Amerika. Bodaan gak, Ibu Bapak? Bodaan. Tapi saya sudah yakin, ini gak mungkin. Walaupun saya pendeta, saya masih tahu yang ditungguan. It's too good to be true Islam and grace. Gak mungkin lah. Benar. Kalau kemudian, jelas ini kata-kata adalah penipuan. Kita senang ditipukan. Pressure without conscience. Ini juga penyakit standar orang sekarang. Bahkan bukan sekarang, sepanjang zaman. Ketika ada uang, orang mau beri kesenangan. Terus teranggap lagi, berlaki-laki, kesenangan yang paling menyebabkan adalah seks. Bagi perempuan, mungkin soal lain, tapi itu. penyakit nyamannya itu. Kejadian baru-baru ini, tapi bahwa salah saya sebut, ini gak enak. Knowledge without character. Ya, pintar-sipintar, tapi gak jelas karakternya. Science for Humanity. Ini juga setara di aneh tadi. Saya adalah lulusan Cambridge University. Doktor. Sudah di sana, pintar-pintar orangnya. Hasil pintar dari saya. Sudah jamin. Karena pengenangan mobile kok. Gak nyombong. Gak ada gunanya yang nyombong. Kenal, jauhnya pintar mereka dari saya. Tapi apa yang terjadi, tidak ada humanity. itu salahnya. Pernah saya masuk ke Departemen Matematika, heran saya lihat robot-robot berjalan. Robot-robot berjalan. Makan mito, ke toilet aja mito. Sampai saya menyimpulkan buah ini. Sudah menyembah di lumu ini. Gak ada salah. Siapa bilang itu dosa? Dosa gak itu? Gak ada satu pun bilang itu dosa. Tapi, waktu itu saya pikir, I sense there was something really, really wrong. Ada setuatu yang sangat salah dalam hidup itu. Sampai saya berpikir, ada kata, saya bisa berkata kepada orang Indonesia, jangan bangga kau masuk ke tempat seperti itu. Kenapa? jiwa mau hilang. Dengan rendah hati ya, apalah saya ini kodisannya? Di situ tempat Stephen Hawking. Politics is not principle. Indonesia tolong baik ini. Gak usah lah saya coba lagi. Religion is not sacrifice. Ini juga. Di bakatnya. Mau pelajar beragama, tapi tidak mau berkorban. Tidak mau hidup, tidak nyaman. Ibu bangsa saudara. Demi sebuah kebenaran. Betul gak? Berapa orang memenggakai agamanya demi sebuah posisi. Dengan yang banyak. Puji Tuhan, saya masih telah bertemukan dengan warga Jumatnya. Walaupun tidak salah-salah amat, tapi betul-betul yakin. Pertarungannya adalah kalau sampai saya jual kebenaran, jual diri saya, agama saya, gak ada kebenaran lagi. Nilai hidup saya jadi nol. Ada. di dunia kerja ini juga jualan yang tidak kalah menariknya. Spurgeon bilang, orang punya kerja yang sah, tapi tidak kerja, semua coba datang benar-benar dirinya. Tujuh atau enggak? Tujuh. Ya? Kalau Tuhan sudah percayakan kita kerja, kerja. Sayang gak untuk ikut presiden, artik tak di atas presiden. Eto'os kita harus dengar kalau sebagai orang Kristen. Kan gitu. Nyaman gak kalau kerja santai? Nyaman lah. Bahkan siang bisa dua jam, habis itu lihatnya pergi pulang. Kemudian dapat buang gaji. Nyaman. Tapi itu jebakan seperti Amsal 14, R14 tadi. Yang disangkan lurus, tapi ujungnya menuju, mau. Saya percaya yang penting ya, kalau kita memang baca kitab, hidup dalam nilai-nilai yang diajar dengan kita sebagai umat Tuhan, kita punya pertanggung jawaban. Bukan hanya pada institusi, tapi pada Tuhan. Karena itu tidak mau jiwa kita digerai oleh hanya penyamanan. Bekerja. Spurgeon sudah ingatkan kita. Ayat ini salah satu jebakan yang kelihatannya tidak salah. Tidak salah, Tuhan. Tapi sebenarnya rohnya salah. Nah, telah sebabnya orang-orang sekarang ini, kalau cari pendeta, pembicara, cari yang bikin aman dan nyaman, mari kita baca bersama-sama. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima acara sehat. tapi mereka akan mengumpulkan buruk-buruk menurut kendaknya untuk memuaskan mereka akan memalingkan dirinya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Termasuk dongeng-dongeng tentang penyamanan. Bapak, Alkitab memang mengatakan kita semua dapat berkat. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan berkat murahan. Maaf, ini perlu saya garis bawahi. Alkitab tidak pernah mengatakan semua berkat yang curahkan itu murahan. Sering sekali itu berarti kerja keras. Anda kerja keras, urusan berkat, urusan Tuhan. karena itu saya tidak pernah pusing membandingkan berkat saya dengan menggunakan orang lain. Kenapa? Karena saya, tugas saya adalah bekerja keras. Seperti yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Kalau ada orang yang percaya berkat berlimpah yang mungkin dapat berlimpah tanpa harus susah payah, itu bukan ajaran Alkitab. Dan banyak orang suka sekali dengan kebutuhan berkat. Tapi yang tidak menuntut kita kerja keras. Sesuai dengan kebenaran firma Tuhan. Ya? Jadi, sorry to say, preaching is not entertaining. Hormat pemberian firma Tuhan itu bukan untuk hanya membuat kita nyaman, senang. Tapi supaya kita betul-betul tahu apa maunya Tuhan dan kita betul-betul hidup dalam nilai-nilai tanpa diajarkan itu. Jadi, dongeng-dongeng jangan sekarang tentu gak dongeng dulu. Tapi, dongeng-dongeng tentang kemakmuran, tentang berkat-berkat yang mudah diperoleh, tentang berbagai-bagai hal yang kelihatan seperti umpian harapan. Ini yang kita tidak mau, Bu Gokso Saudara. Saya sempat takjub mendengarkan kita seorang remaja saya tanya, nanti kalau besar jadi apa sisi tanya. Kalau dulu orang bilang jadi guru, jadi dokter, jadi insinyur, pokoknya dikit. Saya kaget ketika dia mengatakan. Youtuber, aman. Oh, saya ini di jebakan saya paling banyak ya. Di KPI, jadi saya. Youtuber, saya harap, Youtuber, kenapa? Ngobrol-ngobrol saja, dapat uang, juta-juta. ini jebakan ini, ini jebakan jelas jebakan ini. Benar kan? Kalau mau cepat kaya, laris menjadi Youtuber, bukan hanya juta lagi, miliaran, bahkan triliunan lagi. Tapi, ini adalah jebakan yang berbahaya buat kita. Saya yakin, inilah salah satu bodoan yang kalau Yesus alami dulu, itu kita alami sekarang. bahwa kita akhirnya mencobai Tuhan. Ini bisa terjadi dan ini berbahaya buat konsep kita tentang Tuhan. Dulu dunia kita dikuasai oleh representatif tentang Tuhan. Semua dianggap Tuhan, Oh, Oh, hanya disembah sebagai Tuhan. Betul enggak? Ya? Lalu ya, kemudian manusia kaki pintar, teknologi berkembang, digeser oleh teknologi. Jelas ya? Saya sudah lihat ini. Rata-rata cuma saya, kalau di barat ya, kalau Indonesia belum ada yang saya sedang itu, lebih percaya pada teknologi daripada yang doa-doa itu. Dan gitu. sekarang ini sudah bergeser lagi, ini betul masih besar pengalunya, tapi ada sejenis perubahan namanya Libidotofi. Dunia kita dikuasai citra, fantasi, dan didorong oleh hasrat. Hasrat. Dan ini sangat kompatibel dengan kapitalisme. Kenapa saya bilang begitu? kadang-kadang saya surah menunjukkan gadget saya, ini sudah jatuh mungkin 20-30 kali tapi saya tidak mau ganti. Karena masih berfungsi baik. Tapi di sisi lain ini sudah keliling dunia. Pernah ke Afrika, pernah ke Kamboja, ke mana-mana masih berfungsi baik. Saya heran remaja-remaja yang masih sebenarnya dibelanjai atau diberi uang oleh orang tuanya, setiap berapa bulan kepingin gelibat yang baru. Tahu enggak? Tentu ini sehat buat kapitalisme biar bisnis berkembang lebih dulu. Tapi inilah punya kenyataan. Dunia kita dilimitasi oleh hasrat. Hasrat. Kepingin ini dan kepingin itu. Saya rasa ini perlu dijadikan semacam peringatan karena ini adalah jebakan-jebakan kenyamanan. betul ya? Ya. Apa kibatnya? Suatu kali bisa nanti peradaban manusia ini seperti ini. Kopong di tengah. Hidup dengan imaji-imaji tidak ada isinya. Maaf aja ini yang membuat saya miris kalau saya pernah tinggal saya pernah studi hampir 10 tahun di luar negeri di bayang. Kotaknya tidak pintar. Tapi itu suara aja bukan mengakimi. Kosong di dalam. Ya. Paling sakit kalau apa? Kalau sudah sakit dan apalagi kalau sudah terminal. IMO. Hidup ini waktu apa? Karena apa? Semua diukur dengan yang luar. Achievement. Kalau boleh saya jadi orang terhebat, terkaya, agar pintar dan sebagainya. Tapi manusia siapa yang tidak akan mati? Siapa yang tidak akan menghadapi sasa di mana dia dilupakan orang? Seperti itulah membuat kita sadar peradaban dibangun tanpa nilai-nilai himat Tuhan. itu bisa menjadi peradaban bagikan ilustrasi ini. Popong. Lihatkan kuat tapi dia sebenarnya rapuh sekali. ini mulai terasa ya. Jangan bangga dulu ini hanya satu survei yang saya pelajari dari orang Amerika. Kekristianan masih tinggi di Amerika. Kalau di Eropa wah Tulsida anjrok. Sangat anjrok. Mungkin seluruh orang Tulsida di Inggris tidak sampai lagi 5 juta. Jangan-jangan tinggal 3 juta. Atheist buah naik daun. Agnostis juga imbang. Teman-teman saya kalau duduk semeja di Kekrist ada satu tradisi setiap salah satu malam di malam satu minggu itu orang duduk makan diskusi. disebut sebagai apa namanya itu ya semacam jamuan diskusilah untuk saya kenal dan berbagi ide. Rata-rata kiri-kanan saya ini kalau tidak ateis agnostik. Mereka tahu saya orang Kristen sopan tapi tidak mau lagi bicara karena mereka anggap orang Kristen ini manusia-manusia aneh. bahkan ngaca anggap orang-orang yang agak bodoh. Kok bisa ya percaya sama Tuhan ya? Lalu apa yang menjadi hidup yang bermakna bagi mereka? Lihat meaning to find meaning ya syukur masih ada yang bilang family Amerika menurut saya masih cukup positif ya. Lalu apa? Money ada lagi yang lari kemana of this ada lagi yang lari kemana travel ini untuk gambaran tentang Amerika masih bagus bersama ibu bapak tapi ini menunjukkan sebuah trend bahwa memang dunia kita sekarang dikendalikan oleh rasa nyaman dikendalikan 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 dikendalikan